Hai guys, biasa nge-vlog ya, oke selamat malam, selamat malam, sampai takut skape yang ada di Red Slipping Tower, dan dimanapun anda berada, kayak penyiar, ini saya ingin coba dulu, pastikan suara anda di, kalau yang lihat dari Zoom, di mute ya, supaya tidak, dan sesi kali ini, sesi special edition, ada peserta dari Arab, baru datang, sebabnya baru dipakai, Haji jika mampu, Pak, ya tidak mampu, baik, bu Haji di rumah, baik, sesi kali ini, sesi special edisi buka puasa bersama, makanannya luar biasa sekali, tadi kita lihat ada, apa namanya, barbecue, ada kolam, ada puasa-puasa, maaf, saya edit, biasa-biasa aja, sesi kali ini, sesi special juga, pembicaranya, pakai telur spesial, Om Prasya Embrata, Terus, topiknya, video-nya kecerdasan kata, kemarin diskusi sepanjang membar tentang pengantar, terdasar kata, kata Om Pras, singkat aja, tidak ada pengantarnya, jadi mari kita saksikan pengantar, isi, dan penutupnya, dari Om Pras, selamat suri, guys, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kecerdasan kata, perkenalkan dulu, enak kalau belum kenal, kalau yang lain sudah kenal Pak, karena saya memang orang-orang kenal, ini kalangan mereka Pak, saya Pak Satya, pembelajaran Neosomatik, sejak 2007, pembelajaran neosomatik sampai sekarang, 2007, jadi masih terus belajar, karena ternyata ilmu tentang, ilmu itu tidak ada habisnya, jadi habisnya, dari waktu ke waktu semakin kita belajar, semakin seperti kotak panduran, jadi kita buka satu pintu, reng, waduh, ternyata aku tidak bisa, terperangkap, habis itu pengen mendalami lagi soal ini, buka lagi, reng, di sekolah ini lagi, akhirnya semakin banyak pintu ilmu yang kita buka, semakin kita melihat, wah kecil sekali, masih banyak pintu pintuan yang belum dibuka, masih banyak jadah-jadah lain yang belum kita sandungin, pada kali ini, kita mau mengkaji, karena tulad puasa, jadi kita mengaji, siapkan kopinya, di sini tidak ada kopi, mengaji tentang kecerdasan karta, merosemantik khasnya adalah tentang karta, karena setiap karta itu mempunyai nyawa, tinggal apakah nyawanya ini nyawa yang, nyawa yang lemah, atau nyawa yang kuat, ada beberapa kata yang kita gunakan misalnya, kita menggunakan kata harus, saya harus sukses, saya harus belajar, saya harus berpuasa, maka kata harus di sini, kalau di kelasnya Oma, itu di dengar, kalau di kelas saya, sama juga. Berapa duit, berapa duit? Cebaran, cebaran. Cebaran, sama juga. Saya masih agak, saya kepasan. Mengapa kita konsumsi dengan kata harus? Karena, pertama, ketika kita menggunakan kata harus, maka sebetulnya, apa yang kita haruskan, bukanlah sesuatu yang kita inginkan, yang paling dalam. Saya harus puasa, coba bayangkan ketika kita mengatakan, saya harus puasa. Maka puasa itu sesuatu yang, gue gak pengen puasa, gue pengennya makan, gue pengennya gosip, gue pengennya suka-suka, tapi karena, ya, karena gue muslim, ya gue, kewajiban puasa. Meskipun puasa itu, ada di semua agama, bukan hanya di muslim, semua agama punya mekanisme untuk berpuasa. Nah, sehingga, kata harus yang kita gunakan menyebabkan, pertama, itu bukan keinginan kita yang sesungguhnya, yang kedua, itu menyebabkan kita menjadi pada posisi korban. Bukan pelaku. Saya harus datang ke silipi ini. Kalau tidak, maka saya dimarahi rumah. Maka, kata harus itu, menyebabkan, dari apa yang kita tadi, itu harus kesusupan. Kita menjadi korban. Karena korban, saya bisa peletik dulu. Kalau saya tidak datang, saya menyalahkan siapa? Saya korban dari Pak Zainal. Pak Zainal sudah men-set nama saya di sini. Saya harus. Tapi beda kalau kita menggunakan kata mencari, saya untuk datang ke sini, kami adalah kesempatan terakhir ketemu saya di bulan Ramadan. Bulan depan kita akan ketemu di bulan syawal. Sebab kalau saya tidak datang, saya tinggalkan kesempatan untuk menyerungakan untuk menunaikan fungsi saya sebagai manusia. karena sebagai manusia, saya harus, sekarang ada beda antara harus di yang tadi dengan harus di sini. Lonceng hanyalah seonggok besi sampai dia dibunyikan. Maka untuk menjadi lonceng, dia harus berbunyi. dua. Maksimal apa? Maka sebagai lonceng, untuk menjadi lonceng, dia harus terbut. Cinta hanyalah kata sampai ia ditunaikan dalam perbuatan-perbuatan yang memuliakan yang disintai. Sebab kalau tidak ada perbuatan yang memuliakan yang disintai, dia bukanlah cinta. Maka untuk menjadi cinta, dia harus berbuat. beda antara harus yang being dengan harus yang doing that. Maka ketika saya menyadari kuasa itu menurut itu manfaatnya besar sekali untuk saya. Kesehatan, kerohanian, sosial, kompetensi, fisik, dan semua manfaat-manfaat kuasa, terutama self-leadership, maka kuasa itu menjadi kebutuhan bagi saya. Maka saya tidak akan mengatakan kuasa itu sebagai harus. Tapi saya butuh kuasa, untuk saya memutuskan untuk kuasa. Maka tadi saya siang membuat untuk Irfan Pakanjian. Bayangkan, Indomie, pakai telur, pakai bakso, pakai cami. Tapi ada siaridai dikit. Tapi saya butuh memutuskan untuk membuat Indomie itu bagi Irfan. Karena semakin besar tantangannya, semakin besar pahala untuk saya. Kalau dikitkan, supaya Irfan makan enang itu. Irfan-akan enang waktu bikin. Karena nakan apa-apa. Tapi mencasnya itu. Betul sekali. Pak, perasaan adik, Pak. Aku masih menengar aku. Ini ada bau-bau anjir. Nah, masih banyak kata-kata yang kita gunakan yang kalau kita tidak hati-hati, itu justru membawa kita pada kondisi yang lemah, bukan yang kuat. Kita terbatas sebagai manusia. Kita terlimit sebagai manusia. Tetapi kita hari ini tidak terlalu banyak membicarakan satu persatu tentang kata. Karena yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan keberdasan kata, hari ini kita mau mempelajari memodel secara serta tiga pokok yang bagi saya mereka ini memiliki kecerdasan kata. Jadi bukan kita mau mempelajari kembali dengan kata-kata yang ada di pelajaran kita di Prite atau Master Prite. Karena kecerdasan di sini bukan hanya ketika kita mampu menyampaikan kata-kata dengan lengkap, komplit. Minim, delation, generalization, dan distortion. bukan soal itu. Artinya kata yang lengkap itu kata yang orang tahu maksud kita dalam berkata-kata itu atau sudah tergambar dengan jelas. Atau kita juga bukan dalam pengertian bahwa kecerdasan kata itu adalah bagaimana kita piawai bersilah kata-kata alias minum. Bukan itu. Karena ketika kita terlatih untuk main lines tetapi ada satu kontes-kontes tertentu yang kita tidak cerdas, maka main lines menjadi diri titik, menjadi menyebahalkan, menjadi justru disengage kita dengan kawan-kawan kita. juga bukan bukan Milton, bukan sekedar Milton model. Bukan sekedar membicarakan sebuah ide itu dengan kalimat-kalimat kata-kata yang Ibrahim misalnya. Misalnya untuk menggambarkan saya ganteng. Mas Santa sudah pernah saya latih untuk menggantarkan ganteng tanpa ngomong ganteng. Jadi jangan ikut saya mau challenge dulu. Silahkan Anda menggantarkan saya cantik atau saya ganteng. Tapi tanpa menggantarkan saya ganteng. Silahkan. Ya Pak, Pak Tina. Saya ganteng. Oh ganteng, saya cantik. Apa? Jadi bagaimana men-describe saya saya mau kamu buat saya ini ganteng. Tapi kan saya ganteng. Ada yang mau coba? coba. Mata saya juga sampai mengetah apa yang ada di Ongi. Ada hidup saya yang cukup tebal dari garisnya tajam yang buat saya kalau bikin sobbing saya lebih gila-gila. Dan hidup saya yang betar juga yang dari jauh juga sobbing saya tahu bapak ada istri saya karena ibu yang tersebut. Itu indah. Nah, mari kita cek the winning of communication is the response you get. Anda yang mendengarkan Mbak Tina mendescribe dirinya seperti ini. Apakah sudah ada representasi di dalam pikiran Anda yang kemudian terbayang. Oh ya, cantik. Sudah ya? Saya mikirin suaminya Mbak. Kasian suaminya ya. Tapi Mbak bilang suaminya agar. Jadi aku mikirin suaminya sangat-sangat. Coba. Kakak. Ini kakak kelas saya di SD. Sama-sama SD ya. Terangkap gambaran cantiknya Mbak. Dari kata-katanya ya. Ginggir dan garis. mereferensi pada apa? Ginggir itu wanita ada dua. Iya. Terasa berhenti bawah gitu ya. Nah, saya memiliki kecadasan kata sehingga saya mampu menangkap apikmat dari kata-kata. Nah, tetapi ini sekarang silahkan menggambarkan ganteng. Bapak, boleh gimana caranya mengatakan saya ganteng tapi tanpa mengatakan saya ganteng. Dengan kata-kata. dengan kata-kata. Dengan kata-kata. dengan kata-kata. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, saya akan berjalan di mengecap seperti ini, tidak di menutup, jadi orang misalnya melihat orang yang tekap seperti itu. Nah, ketika Anda mendengar deskripsi dari Pak Bala, Pak Bala, Pak Bala, Pak Bala, Pak Bala. Pak Bala, 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 Pak Bala. Tergabar yang teman, kalau saya bukan tentang ngantong justru, tapi tentang antusias. Kalau Anda apa? Iya, tergabar. Tergabar. Percaya diri. Artinya, apa yang kita maksud, ingin sampaikan dengan apa yang orang menerima itu, meskipun sama-sama bagus, tapi ternyata berbeda. Dan tidak apa-apa. Itulah bahasa-bahasa deskripsi. Banyak teman wanita yang menyukai saya. terutama bagian wajah. Karena menurut mereka mirip aktor... Siapa tadi, Pak? Nah, itu, Pak. Yang disebut dari, Pak. Yang disebut dari, Pak. Ketika saya masih bayi, ketika baru dilahirkan, seluruh suster di ruangan itu berteriak di servis. Mereka berbondong-bondong untuk mendekati saya dan berbondong untuk membimbing saya. Bahkan mereka saling berbondong untuk memusuhi saya. Apa yang sedang kita bicarakan tadi? Mereka berbondong untuk mengartikulasi sesuatu maksudku. Mengartikulasi itu artinya menyatakan. Cukar di kulit. Itu hanyalah syariah-syariah saja. Itu adalah kendaraan-kendaraan saja. Banyak orang yang jago mendeskripsikan bahasa Inggrabi untuk menceritakan indahnya legulan. Untuk menceritakan indahnya. Atau bahkan untuk menyatakan satu proposal. Itu sampai ada lagu yang luar biasa mengandung, Paling tidak saya yaitu minimal, Ada 6 milter model di sana. Yaitu ada akad. Ada komplastik kivalen. Ada ekosensori. Ada yeset. Ada macam-macam di sana. Keluangan menjadi lebih terang. Baik. Baik. Baru saya ngomong begitu Anda tahu maksud saya tahu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya punya kecerdasan kata. Kita punya kecerdasan kata masing-masing pada level ini. Maka kita sekarang belajar kepada 3 tokoh. Yang dapat kita benchmark untuk hidup. Nah, kecerdasan kata disini yang dimaksud adalah. Karena kalau kita ibaratkan bersilat kata. Bersilat lidah. Bersilat lidah. Wuh. Jerman jagung. Framework. Pada titik tertentu orang pengen lonjok dia. Hahahaha. Nah. Bersilat. 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 Pertanyaan retorik ya sebenarnya. Kalau kita nonton pendekar seselah versi Cina. Versi tradisional. Saur Sepul. Maka kita dapat temui. Apa ciri-ciri kelakuan pendekar yang baru keluar daripada epokan? Apa ciri-cirinya? Belagu. Belagu itu nominalisasi. Apa bukti bahwa, apa evidence atau indikator bahwa orang itu belakang? Nantang-nantang. Nantang-nantang. Seperti apa perilaku? Nantang. Wah, kita perhatikan orang yang baru keluar daripada epokan. Bawaannya. Bawaannya. Bawaannya pengen cari musuh. Dulu saya pernah ikut Satkan Nusantara. Basis. Waktu saya dasar. Itu merasa lebih sakti dari kuasa saya selalu di pengendalian Cina. Dulu kalau kita jadi coak naik kelas 2. Sama anak kelas 1. Itu kan betul-betul. Wah. Apa lo? Tapi kalau itu udah atas 3. Udah gak terlalu. Ketika kita ikut karate baru dapat ban putih saja. Wah, bawaan kita di Blok M itu udah. Banyak tingkah. Banyak tingkah. Dan mereka baru itu banyak tingkah. Lalu berantung juga. Wah. Wah. Usik. Banyak tingkah ya. Juga. Banyak tingkah. Begitu juga dengan coach baru. Trainer body. Banyak tingkah. Wah, dikasih musik. Wah, dari belakang. Ini dia. Anta Kirana. Wah. Ayo kita lonjeng-lonjeng. Wah. Tapi ketika kita saksikan pendekar itu sudah menang-lang bulan. Sudah terjatuh. Sudah bangkit. Tahu jangan tuang. Enggak. Enggak putiran debu kan dia kan? Enggak. Karena udah putiran debu. Gila. Seperti putiran debu ya kan. Nah maka pendekar, gerakannya lebih sedikit. Kalau di film itu ketemu sama pendekar, master paling ketemu. Ketika kita semakin lama mengalami pengalaman, akhirnya kita menjadi lebih kenal. Bicara menjadi lebih sedikit, senjata itu menjadi lebih sedikit. Kecedakan kata yang saya maksud hari ini adalah seperti bagaimana kita belajar. Kalau menomong sedikit, tapi menginti. Persampaikan impinya orang paham. Apalagi pendekar itu sudah dibuat. Begitu orang lihat, dalam kediamannya saja guru itu memberi belajar. Sudah usah terlalu banyak. Sudah usah terlalu banyak. Sudah usah terlalu banyak slide. Ini kan terlalu banyak slide ini. Cukup ini saja. Banyak duitnya. Ini stop foto waktu gantung. Itu ada ke-5. Ini hari film aja. Ini hari film aja. Ini kan saya betul ya. Tapi beli-beli. Tapi belinya beli kita. Saya kira beli kita. Saya kira beli kita. Saya kira beli kita. Nah, siapa tiga tokoh? Siapa? Yang benar nanti saya kasih. Kasih selamat. Siapa? Atau Anda punya nggak tokoh panutan idola model? Orang yang Anda anggap cerdas kapa? Boleh siapa? Boleh dalam negeri. Boleh luar negeri. Boleh papa saya sendiri. Boleh kakek saya sendiri. Boleh siapa? 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 Yang kalau dia ngomong tuh. Ya, intinya tuh dapet gitu. Terima kasih. Tengok. Terima kasih. Saya berasa menikmati setiap omongan orang sih. Jadi saya nggak punya idola tertentu, setiap omongan saya suka. Karena setiap orang dengan caranya masing-masing itu yang saya suka. Terima kasih. Terima kasih. Comment. Terima kasih. Terima kasih. Ada filosofi, ada intensif, ada meaning, ada power, ada time, dan others. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang tersinggung. Kalau dia nggak cerdas kata pasti 100% tersinggung. Tapi ternyata hanya sedikit yang tersinggung. Yang lainnya ketawa dan dapat menangkap orang esensi. Gus, hanya seorang yang datang ke rumahnya. Yang benar mana sih Gus? Yang disembelih oleh Ibrahim itu Ismail atau Ishaq? Orang Islam bilang Ismail. Orang Islam bilang Ismail. Tengok-tengok Islam bilang Ishaq yang disembelih oleh Ibrahim. Yang benar itu yang malu. Yang penting buat dirinya seorang malu. Sangat sesensi. Ketika didatangi oleh orang, seorang pejabat, rumahnya. Ketika disajikan minuman teh, pejabat itu mengatakan, Gus Dur nggak minum Gus? Oh enggak. Kenapa Gus nggak minum? Puasa. Oh sorry, kembali, kembali. Gus Dur itu menyajikan teh ke tamunya. Kemudian tamunya mengatakan, Oh naf Gus. Saya lagi puasa. Gus Dur puasa. Enggak. Loh kenapa Gus Dur nggak puasa? Takut lapar. Jawaban Gus Dur cuma itu. Apa pesan yang mau disampaikan oleh Gus Dur? Puasa itu tidak usah diamer-amer. Karena dalam ahlak Islam, ketika orang berpuasa sunnah, ini bukan puasa sunnah, bukan puasa bibuan romantum. Dan ketika bertamu, kemudian disajikan, maka ahlak di atas pikir, ahlak di atas akurat. Etika di atas akurat. Apalagi itu hanya sunnah. Nah, maka tamu yang baik adalah yang hal ini. Apa yang disajikan oleh? Bukan rumah. Meskipun dia sedang berpuasa. Sangat esensi. Yang kedua adalah Gustaf Bisa. Ini dikenal dengan puisi-puisinya yang sangat humanis. Yang menghancurkan agamamu itu bukanlah kelakuanmu yang tidak sesuai dengan ajaran Anda. Itu menanggapi ketersimbungan, gampang bersimbung kita ini apa-apa dianggap sebagai penistakaan, penistakaan, penistakaan. Nah, yang satu lagi adalah Pre-GS. Perhatikan. Di setiap status-status Facebook Pre-GS, saya belum pernah lihat ada orang minyir. Belum pernah ada menyebut pecerbong atau kampret. Semuanya itu mental. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita lah menjadi sebab mengapa komen-komen seperti itu hadir di beranda kita. Kita tidak dapat menyalahkan orang lain, karena kita lah yang memanggil orang-orang minyir itu datang kepada dalam hidupan kita. We are the cause kita yang sebab. Jadi, setiapkah ada yang kita sendiri. Wah, kalau di status saya kan, kewadahnya. Minyir ada. Menurut saya narsis. Wajar. Wajar banyak nggak suka. Banyak haters. Mas Pri ini, kalau ngomong itu juga, setiap kata-katanya itu di samping membuat kita trans. Tersesat di dalam diri kita. Itu juga kita menemukan banyak inspirasi di sini. Kita kulik sedikit apa yang membedakan antara mereka bertiga. Atau ketiganya yang ingin kita pelajari, yang kita ingin bangun pada diri kita adalah mereka kata-kata mengimpi dan menggerakkan. Minimal menggerakkan pikiran untuk berpikir, refleksi, dan menemukan kebenaran dan kebajikan. Saya tidak tahu apakah ini forum yang tepat untuk kita mempelajarkan itu. Apakah ini cocok dengan harapan dari Pak Bala, dan Mbak Nika, dan teman-teman datang ke sini. Mas Anta yang lari dari Megamendung. Kalaupun tidak cocok, itu malah. Dapatkan cocok-cocok saya tentu soalnya. Gus Dur, kecerdasan katanya paling utama adalah berasal dari ilmu orang. Jadi orang itu semakin tinggi ilmunya, sesungguhnya otomatis akan mencerdas kata-kata. Lalu bagaimana Profesor yang tinggi ilmunya tapi susah mengajar sehingga tidak dimengerti. Itu apa yang bersihkan ini? Jangan-jangan itu soal Nanti kita kembali lihat yang kita sebagainya. Kemudian, kata-kata juga etis, filosofis, humanis. Kulikis dan juga Kulikis. Maka dia punya kemampuan plastisitas dalam kata-katanya. terutama ide-idenya adalah harmonisasi anti-destructive. Maka kata-katanya itu adalah pesan-pesan yang anti-destructive. Saya subuh ke Gus Dur, saya subuh ke kakalus Gus Pri, iya sufi-sufi tapi sufi sosial. Perenung yang dalam. Tapi kemampuan utamanya juga pada show. Ketika dia dipanggung. Ketika dipanggung itu permainan kata-kata itu kita sering kecelik. Bisa menggunakan jargon-jargon yang wah. Kenapa? karena saya pernah beliau mengatakan bahwa kata itu baginya itu adalah seperti menangkar dan merawat kata itu seperti anak sendiri. Kata itu dirawat seperti anak sendiri. Karena kata itu begitu luhurnya bagi mas Pri. Maka mas Pri, kalau anda pernah ikut yang next level blogastiknya atau outwriting, menghancurkan kita, kenapa mas Pri itu selalu lolos dari kalau kita pasang status itu kita terjumpa di situ. Temu aja sama yang kita om ini. Mas Pri selalu lolos kenapa? Karena status-statusnya, bukan status-status yang menyerang kalau ada satu kejadian itu nggak langsung menyerang. Kejadian nggak langsung menyerang. Tapi dia bypass ke satu ide yang akhirnya orang itu melihat ini sebagai presupposition. Presupposition. Presupposition itu apa itu? Sesuatu yang ia akan benar. Sesuatu yang ia akan iya. Maka saya juga mulai belajar soal itu. Soal itu orang yang menghina Jokowi, atau orang yang menghina lalatnya, sama-sama menghina. Itu yaudah, mulai saja soal cognitive distortion. Mulai saja soal menghankan pikiran kita. Kita sesungguhnya ini sedang menghankan Tuhan. Atau menghankan pikiran kita dan Tuhan. Tuhan. Kalau sekedar orang lain berbeda dengan yang kita yakin benar, kemudian mereka salah. Mereka salah karena berbeda yang kita yakin. Maka sesungguhnya kita ini sedang menghankan siapa. Menuhangkan Tuhan. Atau menghankan pikiran kita tentang sesuatu. Tentang sesuatu. Mas Pri memberi keterangan. Mas, bagaimana Mas Pri melatih diri saya melakukan tirakan Toko Ngerami. Toko Ngerami itu bertapa di tengah keramaian. Apa proses di dalam pikirannya? Dia mengatakan dia mengatakan gejala-gejala secara lengkap metal. Jadi jangan baru keterangan satu pihak sudah menjadi satu kesimpulan tertentu. Belum betul-betul dari beberapa pihak, dari beberapa fakta. dan kemudian beliau ini memisahkan mana yang inti mana yang bukan inti. Mencari inti dan kemudian baru mengartikulasikan. Nanti kita akan ada latihannya. Lalu bagaimana Mas cara mampu menangkap inti? Hati bersih. Hati bersih. Hati bersih. Hati bersih. Hati bersih. Kalau masih ada diri gengki tamat, sombong, merasa lebih baik dari orang lain, akan terhalang menangkap inti. Sekarang di nerosomatis, gimana itu? Resih hati itu ada dimana? Saya boleh katakan, dalam beberapa hal nerosomatis memang belum mampu menjelaskan soal itu. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa yang tidak resih hati itu menimbulkan pikiran kita menjadi foggy, jadilah top-letic distortion. Emosi kita menjadi toxic, state kita menjadi toxic. Jika kita sedang dalam keadaan state yang tidak clear, tidak clean, maka kita terhalang untuk penangkap inti. Lalu bagaimana cara kita tahu bahwa kita terus seati? Katanya indikatornya adalah orang tua. Speaking and driving kita. ucapan dan tidak hati. Makanya perlu aware sekali dengan ucapan dan ucapan. Karena di sana tawar hati kita bersih hati. Nah, sehingga bersih hati ini adalah soal peruhannya. Bukan soal kemampuan komunikasi menguasai nerosomatis. Tapi soal tirakat-tirakat peruhannya. Bagaimana ketika kita jatuh, bagaimana ketika kita terfitnah, bagaimana ketika kita dipersepsikan tertentu, bagaimana kita menghadapi konflik, masalah. Itulah ujian-ujian keruhannya. Bukan hanya ujian-ujian kognisi kita, ilmu-ilmu kita. Maka, kita mampu menangkap inti. Binti dengan kerubatan referensi. Masri, kok bisa ya? Memakai istilah satu dunia untuk menjelaskan satu dunia lain. Menangkap kata. Menangkap. Karena saya juga baca Godfather. Saya baca juga novel-novel besar dalam sejarah. Umumnya ada referensi di sana. Jadi, kalau kita mau cerdas kata, selain kita meninggikan ilmu kita, juga meninggikan dirungan yang kita, juga memiliki banyak semuanya referensi. Referensi itu bukan hanya referensi ilmu, tapi referensi pengalaman. Referensi pergaulan. Referensi ketika kita menyelesaikan satu masalah. Inti yang masuk. Semakin banyak inti yang masuk, sesungguhnya kita punya profensi jauh lebih cerdas dalam. Kalau kita sudah banyak baca, tapi masih persesat juga, itu akan terjadi. Berarti kan jangan-jangan ada hubungan dengan pasangan yang belum beres, hubungan dengan orang tua yang gak beres. Hubungan dengan anak yang gak beres. Hubungan dengan tetangga yang gak beres. Jangan-jangan mereka terganggu sepuluh malam-malam jam 12. Atau ternyata kita selama ini masuk danur baswini. Oh ternyata kita tanpa sadar memfasilitasi komisi bawah tangan karena kita dapat proyek, training, nah udahlah kasih sesuatu yang tidak pada tempatnya. Apalagi menjanjikan, apakah kita masih ada praktek-praktek yang menghalangi kita dari pesi. Intinya, kerugangan ini adalah soal apa yang benar-benar mencari. Indikatornya gampang. Tenteraan tidak. Tenteraan tidak. Bahagia dan tenteraan tidak. Bahagia bersyarat atau tidak. Bahagia. Bahagia. Tidak. Tidak bersyarat. Ternyata bersyarat. Untuk bahagia bagaimana caranya? Untuk bahagia bagaimana caranya? Bahagia. Bagaimana supaya kita bahagia? Apa yang kita lakukan supaya kita bahagia? Bagaimana cara kita bahagia? Bahagia dengan orang lain. Bersyukur. Apa lagi? Apa lagi? Itu? Coba. Lalu kita tes. Kalau memang bahagia itu. Tanpa syarat. Kalau bahagia, bahagia saja. If you want happy, be happy now. Oke. Sekarang, perhatikan kata-kata saya ini. Ya Tuhan. Terima kasih. Kau hari telah kau berikan padaku rezeki meskipun hanya sedikit. Dengan rezeki itu aku akan membahagiakan orang lainnya Tuhan. Ini bersyukur dan membahagia orang lainnya. Terima kasih Tuhan memberikan rezeki meskipun dari proyek korupsi kecil-kecilannya Tuhan. Bahagia. 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 Tidak. 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 Itu hanya happy. Bliss. Pleasure. Itu indrawi praagawi emosi. Bahagia. Bahagia itu. Tidak. Berarti bahagia. Ada syaratnya. Sebelum bersyukur, sebelum berbagi kepada orang lain adalah pemilih jalan. Jalan kebenaran. Jalan kesucian. Maka kita dapat bahagia. Nah dengan bahagia itu, dengan geruannya yang tinggi itu, kita mampu menangkap inti. Kita hidup ini untuk apa? Tidak. Tidak. Kalau belum dapat, kan gampang banget kita dikembangani. Berdapat orang lain. Dikembangani oleh nafsu kita untuk hedonik. Di Neurosomatics, salah satu tools yang menjangkau meskipun tidak utuh, adalah matrix. Untuk memeriksa, apa yang kita pahami itu sudah utuh atau belum. Misalnya, kita pengen tahu ini puasa. Maka, kuasa adalah milik semua agama. Di Kristen ada, Hindu ada, Muga ada, Kejawen ada, Selamat oleh. Maka konsep kuasa itu seperti apa? Kalau kita tidak paham, kita hanya tahunya, kuasa itu wajib. Orang Islam, kuasa di dalam Ramadan. Sudah. Apa yang terjadi? Tanpa pemahaman, kesadaran, tentang matrix kita, maka kita, menjalani kuasa dengan tanpa har. Gampang sekali. Begitu mereka yang demi. Langsung berubah niat. Langsung berubah niat. Langsung berubah niat. Silahkan di. Bukum, iya. Iya. Namanya bahagian besar. Iya. Iya. Tapi Anda menangkap intinya. Nah kalau kehadiran isteri itu, cemas, itu malah ada apa dengan kita? Karena intinya karena istri itu bahagia. Lalu selama ini kita hidup di mana? Bukan di inti jalan-jalan. Nah tapi ketika kita tahu, wah kuasa. Apalagi didukung dengan pengetahuan kita tentang studi-studi yang mendukung manfaat kuasa. Kalau tahun lalu saya ada cerita, belum ada. Ada penelitian Walter Mischel selama 20 tahun yang disebut dengan Marshmallow Effect. Yang psikologis siapa disini? Mungkin sudah pernah dengar ya? Itu memang lagi di kantin. Sekelompok anak itu dimasukkan ke dalam ruangan, yang di dalam ruangan itu ada Marshmallow. Sebenarnya anak-anak itu tidak tahu, hey anak-anak, kalau masuk ruangan anda mengambil Marshmallow setelah 15 menit, nanti ada reward. Wah habis itu satu-satu mereka dimasukkan ke ruangan. Dan dari dasar anak-anak, Marshmallow pada saat itu menjadi satu, mungkin kalau di Indonesia ini taruh kali ya. Bilok kepel. Bilok kepel. Bilok kepel itu. Itu tidak bisa beresistir. Wah, Marshmallow ambil. Ada juga yang, ya di nyatakan, 15 menit. Ada juga yang, ada juga yang, baru dia ambil. Nah, kemudian diteliti, ternyata kelompok anak yang mengambil Marshmallow lebih dari 15 menit, diteliti suara 20 tahun, diikuti. Ternyata kelompok anak ini memiliki prestasi yang lebih tinggi daripada yang lain, yang lebih sukses. GPA itu lebih tinggi, IPK ya. Kemudian ketika dia masuk kerja karena dia 20 tahun, sebagai youngster dia cepat berprestasi dan cepat dipromosi. Disimpulkan bahwa anak-anak ini memiliki kemampuan yang disebut dengan to delay gratification. Menunda kesenangan. Bayangkan, dengan reward yang jelas, kalau lebih dari 15 menit, Anda akan dapat reward. Buatannya yang gagal. Karena anak-anak ini punya kemampuan to delay gratification. Ternyata kemampuan menunda kesenangan adalah kunci sukses di sini. Nah, semua agama sudah menyediakan fasilitas untuk melatih diri to delay gratification. Akhirnya, kemampuan itulah kunci di anak-anak sukses dalam alhamdulillah. Itu terjelaskan ketika pasukan Nabi Muhammad ketika berperang lawan Kristiani. Itu dimenangkan lebih banyak di bulan kuasa. Ketika mereka sedang berpuasa. Di beliti ada, namanya Dr. Zaidul Akbar. Itu menyampaikan. Ternyata ketika kita berpuasa, dan ini dipakai sama si Eddie Corbusier. Untuk mengembangkannya disebut dengan UCD. Justru ketika dengan kuasa. Itu ternyata ada hormon-hormon yang keluar. Dan itu merupakan faktor X untuk malam. Nah, ternyata secara ilmiah dapat. Berarti kuasa itu kita butuhkan. Maka intensionnya bukan lagi sebagai pengguguran kewajiban. Tetapi mendapatkan maklumat. Bisa. Bisa. Nah, sehingga intension kalau kita paham, kalau di agama kita ya, intension paham. Niat kita adalah karena kita, ya kalau segala sesuatu itu atas dasar karena kita cinta kepada Tuhan, selesai dengan akhir alasan. Kita belajar kesini karena kita cinta kepada Tuhan. Kita bekerja karena kita cinta sama Tuhan. Kita mencindai pasangan kita karena kita cinta kepada Tuhan. Selesaikan. Itu super intensionality pattern. Kalau kita belajar di APEG, ada intensionality. Ada pleasure, mental pleasuring. Ketika kita sudah pada cinta kepada Tuhan kita. Kemudian apa makna dari puasaku? Itu ibadah privat. Gak pada tahu saya puasa apa gak? Tahu gak saya hari ini puasa? Tahu gak? Tahu gak? Tahu. Oh iya. Tapi puasa apa tidak? Puasa di semua agama adalah latihan untuk self-leadership. Kita mengendalikan rasa lapar. Mengendalikan faktor kita. Pancahidrah kita. Rasa. Rasa is rasa. Emosi is emosi. We are not what we think, we are not what we feel. We are more than what we think and what we feel. We can control. We can lift our thinking, feeling, speaking and behaving. So-leadership. Dan itu merupakan syukur. Syukur diberikan bodi. Tapi selama ini dipaksa untuk mengolah nutrisi sampai akhirnya kita obesitas. Artinya kita jangan-jangan sudah menzalimi bodi kita. Nah ini waktunya untuk kita bersyukuri bodi kita dengan cleansing lagi, detox lagi. Kemudian konsepnya adalah kuasa ini adalah untuk orang-orang beriman yang tidak berhalang. Kemudian others. Kuasa ini kemudian kepada others menimbulkan, membangun kasih sayang, respect. Waktunya kapan? Terberi bajar sampai ke matahari. Di mana saja kecuali dalam perjalanan boleh dilakukan puasa. Apa kemampuannya? Apa yang kita lakukan? Tidak makan, tidak minum. Tidak melakukan pembatal puasa. Tidak bergosip. Tidak marah. Tidak mengumpat, memperlu diri. Step-nya seperti apa? Step-puasa itu yang benar adalah yang tidak seperti yang berpuasa. Tidak marah. Tidak marah. Tidak marah. ada orang lain yang melihatnya, maka ia tidak akan melihat bahwa kita berasa Isa al-Masih bagi umat Islam. Isa al-Masih di Maryam. Atau ada hadis dari Ibnu Mas'ud. Sama. Tapi kalau yang Kristian sendiri di Matius 6, 16 juga ditatakan. Dalam babat di Bukit, Yesus bersadar, apabila kamu terpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan buahnya. Tetapi apabila kau berpuasa, minyakilkan kepalamu dan cuci langung kamu supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Sedangkan hanya oleh babamu yang ada di tempat tersembunyi, maka babamu yang melihat dan tersembunyi akan mengbaras kepadamu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Semua agama, gua agama besar lah ya, gua kitab suci besar. Ya kalau dia puasa, jangan kayak orang puasa. Kalau perusahaan ngurangi, jangan kerja. Jangan istirahat. Dan sesungguh puasa itu perlu kreativitas. Kreativitas kita puncak-puncaknya. Nah bayangkan, kalau kita sudah terlatih di puasa, bayangkan seluruh tahun ini, seluruh hari dalam setahun ini adalah bulan Ramadan semua. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Macam. CHR. 3 bulan. Nah, maka kesimpulan sederhananya, untuk kita dapat kecerdasan kanan, kita punya kekayaan yang perlu ditambah-tambah. Sebenarnya tambah satu lagi tadi ke ilmuwan, rohani, dan referensi-referensi itu tirakat seperti itu. Tirakat kita. Untuk menggunakan ilmuwan kita dalam mengulah rohani adalah dengan tirakat. Jadi yang nggak cerdas, itu intinya gini, karabung ini ngomong, ngongono, nggak nyambung antara kita. Kita inginkan, ngomongan kita, dalam nirosomatis presuposisinya. Jadi bagaimana kita melatih teori untuk, ketika ngomong itu bukan hanya sekedar cari alat, tapi ada hakikat bisa. Ada tinggi. Nah, kontentarnya ini saja. Karena ketika kita cerdas kata, sesungguhnya itu melatih kita efektif berpikir. Berpikir secara efektif. Ini resipoto. Ketika kita efektif buat pikir, kita cerdas kata. Tapi ketika kita cerdas kata, itu juga menunjukkan melatih kita secara efektif. Begitu, latihannya sedikit. Anda punya masalah selesai. Sekarang silahkan Anda tulis masalah Anda dalam satu, dua kalimat. Aku tulis satu kalimat yang menunjukkan itu adalah inti dari masalah Anda. Nanti kita bahas. Kita lihat. Sudah itu. Oke. Kalau dikatas atau di handphone, boleh dihatikan. Supaya berlatih, di kertas saja atau di handphone, boleh di note sebut. Tulis satu, dua kalimat. Satu paragraf lah ya. Satu paragraf itu. Satu paragraf, boleh tetit dari Satu, dua, tiga, empat, lima deh maksimum. Untuk mengartikulasikan inti dari permasalahan hidup Anda. Masalahnya. Masalahnya. Masalahnya belum memegang. Masalahnya belum lulus. Terima kasih. 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 Soal pembahagiaan keluarga. Terima kasih. Soal pembahagiaan. Soal pembahagiaan. Terima kasih. Terima kasih. Soal pembahagiaan. Soal pembahagiaan. Soal pembahagiaan. Soal pembahagiaan. Terima kasih. Soal pembahagiaan. Soal pembahagiaan. Jadi, we're talking about it. Soal pembahagiaan. Jadi bagaimana saya dapat menurutkan badan saya 6 kg sehingga saya memimpin badan 74 kg. Karena, karena-nya itulah sebetulnya yang terhubung kepada impi lalu. Oke? Oke, boleh? Saya ingin menurutkan kegiatan makar yang kurang baik, karena sedang menunjukkan oleh badan saya yang semakin tingkat cinggangnya semakin makar, tingkat lengannya yang diameternya juga dimetar. Masih di ujungan? Masih di ujungan? Masih di ujungan? Yang di sini apa? Masih di sini apa? Terasakan? Ini walaupun tidak terdescribe tetapi kan terasa. Itu adalah sesuatu yang di ujung sana. Intinya. Intinya. Intinya nyawa. Kalau ada ujungan sampai dengan akhir dari sesi ini, nggak apa-apa. Tidak. 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 Biar lo tahu, karena lo mengeksplor, menemukan jawaban atas pertanyaan. Aku diciptakan untuk kamu. Aku ini diciptakan di dunia ini. Tujuan penciptaanku ini. Karena begitu kita dapat jawabannya, kita dapat juga tahu mana ini, sehingga persoalan bertengkar soal duit, bertengkar soal itu receh semua. Perhatikan ketika agensi kita masih di di sini, itu belum pada koridor, iya sudah pada koridor sebagai anak tangga, sebagai proses, proses mematangkan diri. Tetapi ketika agensi kita sudah pada orang lain, pada dunia, itu jangan-jangan Anda sudah mulai mendapatkan inti. Yang sudah tidak lagi reng, wah gusdur itu begitu saja kok. Yang kalau di Borobudur itu ada Arufadatu, Kamadatu, Arufadatu, Arufadatu. Kamadatu tuh reliefnya masih soal-soal sifatnya nafsu, duniawi. Naik lagi sudah mulai, dan naik lagi sudah tidak ada. Sudah tidak memandang manusia berdasarkan agama, tidak memandang manusia berdasarkan struktur ras. manusia, umat atau human. Nah kalau kita masih belum sampai di sana, berarti perjalanan kita menuju ke inti yang tertinggi. Masih jawab. Jawab 8 persis. Kita akhiri. Masih ngambang kan? Pertanyaan. 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 Pernyantarannya sudah. Pertanyaan. Kalau saya mau coba. Kalimatnya, menangkap perang dari api sumbu yang semakin pendek. Perang dari api sumbu yang semakin pendek. Nah, ini mengantarkan kita pada satu lagi semenitian itu. Dari masalahnya, PRESS, PRESS, menjadi satu kata itu soal apa? Saya simpan dulu ya. Ini bagus. PRESS dulu satu kata. Itu soal apa? Emangkuat. Emangkuat. Oke. Soal lain. Dua kata itu. Emangkuat. Emangkuat. Buat, menghargai, merawat, apa? Soal apa? Kesehatan. 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 Oke. Enggak bapak, sebentar. Enggak bapak. Kesehatan. Nah, sekarang ciptakan satu kalimat. Satu kalimat saja. Yang ketika kalimat ini Anda pajak di tengok rumah Anda. Itu merupakan presuposition, jawaban atas masalah Anda. Lolos ini Anda sudah mulai mendapatkan kompetensi. di tengok rumah Anda. Mau dilatih di sini? Ya. Se kedapatnya. Dimana saya melihat justru yang disampaikan Pak. Itu sudah jawaban. Menangkap perang dari api subuh biar semakin. Oke. Sekarang apa? Itu persoalan atau jauh? Bagi saya dua-duanya. Dua-duanya. Lalu bagaimana supaya mampu menangkap terang? Masalahnya subuhnya mungkin pendek. Sehingga bagaimana caranya supaya terang itu tetap-tetap terserah nggak? Mau menangkap terangnya atau membuat subuh itu kembali panjang? I don't know. It's your urgency of life. Karena buat saya subuh ini bicara usia saya. Oke. Coba makan. Waktu saya kan lebih pendek. Belum tentu Pak. Siapa tahu dulu masih depan. Ya pasti masing-masing ada subuh yang ditentukan. Tapi subuh diri sudah semakin pendek. Bagaimana menangkap terang atau memberi terang? Menangkap terang artinya ketika terang itu perlu terbakar, usia saya akan terbakar. Saya perlu menangkap cahayanya. Subuh itu Anda tidak? Ya. Berarti Anda tidak perlu lagi menangkap karena Anda sudah menghasilkan terang? Saya menangkap untuk mendapatkan pembelajarannya. Dan pembelajaran itu maka? Saya hantap untuk saya paham. Lalu? Tentunya untuk menjadi perang. Nah. Ketika fokus urgensi kita masih getting. Ada misi yang belum selesai hidup kita. Karena kita, misi tertinggi adalah dia. Misi tertinggi hidup kita adalah dia. Misi tertinggi hidup kita masih getting, 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 getting. Belum tinggi yang tertinggi. Maka dengan menangkap terang tadi, So, habis itu apa lagi? Nah itu mungkin solusinya Pak. Ini kata menangkapnya kalau saya nanti memencatkan terang dari hati. Cocok nggak untuk Bapak? Ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Kalau ada yang mau nanya disini. Silahkan dicat kalau ada yang mau nanya dari WA ya. Eh, dari WA dari ini. Zoom. So far sih nggak ada? Ya, sudah. Dan kita akhirin meskipun singkat, tapi mudah-mudahan untuk kesadaran. Terutama saya, karena saya bisa juga belajar tegas dan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.